Hai baik teman-teman hari ini kita akan memulai restorasi untuk hari ini di sini ada tempat tegrek yang harus saya sepulang teman-teman dan kita lanjut melihat ke tempat kerja saya ada benda tajam lainnya yang akan disepulang teman-teman nah disini juga bisa kita lihat ada sebuah golok yang akan di restorasi teman-teman kita lihat dulu untuk golok ini sebelum di restorasi di sini bisa kita lihat ya untuk golok yang satu ini keadaannya itu gompal teman-teman di bagian tengah untuk mengatasi ini kita akan melakukan penyepuhan ulang nantinya teman-teman agar golok ini bisa digunakan kembali ya jadi untuk kasus golok ini teman-teman kenapa terjadi gompal seperti ini bisa jadi penggunaannya itu sudah melebihi dari kapasitas golok ini teman-teman jadi setiap golok itu mempunyai kemampuan masing-masing ya Jadi kalau goloknya tidak kita sanggup ketika dipaksa bisa terjadi seperti ini teman-teman contohnya ketika golok dibuat untuk golok tebas kemudian digunakan untuk mencacah tulang maka bisa jadi seperti ini teman-teman jadi untuk penggunaan golok itu pada proses pembuatan kita memang sudah menyesuaikan sesuai dengan fungsinya kemudian saat kita gunakan juga kita harus menggunakan sesuai fungsinya jika kita menggunakan golok yang di luar dari kemampuannya maka hasilnya akan seperti ini jika sepuhnya itu tua dia akan gompal jika sepuhnya muda teman-teman dia akan melewat atau melipat di bagian mata bilah ya oke baik untuk hari ini saya akan berbagi pengalaman kembali tentang penyepuhan ya di sini golok yang satu ini yang akan saya jadikan sebagai media untuk berbagi hari ini teman-teman ya Oke kita lanjut untuk pertama karena golok ini dalam keadaan sepuh atau keadaan tua jadi saya terlebih dahulu akan menetralisir sepuhannya teman-teman sebelum saya melakukan proses penggerindaan dan proses penyepuhan ulang nantinya ya Sekarang kita lanjut ke proses netralisirnya terlebih dahulu teman-teman selamat menikmati baik teman-teman untuk sepuhan yang awal tadi yang mana kita lihat sepuhan ini terlalu keras ya jadi disini sampai gompal disini sudah saya netralisir sebelum kita ke proses penggerindaan kemudian melakukan proses penyepuhan disini saya pastikan dulu bahwa sepuhan awal ini sudah netral disini saya akan coba sepuhan yang tadinya keras ini setelah dinetralisir untuk memotong paku apakah masih sekeras yang tadi teman-teman atau sudah netral dari sepuh jadi sini kita pastikan dulu untuk netralisir sepuhannya nah disini bisa teman-teman lihat ketika golok ini sudah dinetralisir disini untuk memotong paku ini ini sudah tidak lagi keras teman-teman disini sudah melewet jadi ketika untuk memotong paku ini melewet ya ini melewet bukan sompal lagi teman-teman jadi disini untuk golok ini memang setelah dinetralisir sepuhan yang ada itu sudah hilang teman-teman artinya golok ini sudah dalam keadaan mudah kembali baik selanjutnya kita akan langsung melakukan proses penggerindaan kemudian nanti akan saya lakukan penyebutan ulang dan kemudian kita akan coba kembali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai teman-teman setelah dilakukan penyebutan ulang teman-teman disini kita akan melihat apakah golok ini sudah dalam keadaan keras teman-teman atau dalam keadaan sepuh ya disini kita akan langsung mencoba bagaimana kekerasan sepuhan pada golok yang tadi sudah kita netralisir terlebih dahulu dan sekarang kita akan mencoba kembali setelah disepuh ulang teman-teman ya dengan paku yang sama yang tadi sudah kita coba saat golok sudah dalam keadaan netral dari sepuh teman-teman sekarang kita langsung coba kekerasan sepuhannya nah disini bisa kita lihat teman-teman kekerasan sepuhan dari golok ini sudah kembali teman-teman itu artinya golok ini sudah bisa digunakan kembali teman-teman ya disini bisa kita lihat pembuktian tadi yaitu untuk memotong paku tapi tidak terlalu besar ya jadi untuk kebajak karbon teman-teman jenis kebajak karbon seperti ini meskipun sepuhannya itu sudah di netralisir atau sudah dalam keadaan mudah tetapi kita tetap bisa membuat golok ini menjadi tajam kembali atau keras kembali dengan dengan cara menyepuhnya kembali teman-teman atau menyepuh ulang ya selamat menikmati jadi demikian saja video saya kali ini teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati